Intro Perbuatan yang anda takut untuk mati dalam keadaan itu, hindari perbuatan itu. Takut mati dalam keadaan. Mengumpat, takut mati dalam keadaan mengganggu ujiran, takut mati dalam keadaan memutuskan tali siratul rahim. Perkara-perkara itu kamu hendalah menghindari. Dan perbuatan apa yang kamu suka untuk mati dalam keadaan itu, lazimkan diri. Nak mati dalam keadaan sujud, nak mati dalam keadaan baca Quran, nak mati dalam keadaan berselawat, nak mati dalam keadaan berpikir, perbanyaklah amalan itu. Apa yang anda minta, itu yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang anda takutkan, itu yang akan dihindarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian beberapa tip yang membawa kita untuk mendapatkan husnul al-khatimah. Hadirin-hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ruh adalah titipan Allah kepada kita. Setelah Allah hembuskan ruh ke dalam tubuh badan ini, kita yang jaga. Dan satu hari dia akan kembali juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan, Kita ini milih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepada Allah akan kembali. Ini ar-ruh pun demikian. Dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-ruh bila mana keluar akan diangkat. Pagi ke langit pertama. Pagi ke langit yang kedua. Sampai diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Baru dikembalikan ke alam barzahnya. Disambut dulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia datang dulu jumpa dengan yang menciptakan. Dia datang dulu jumpa kepada yang menghembuskan itu ar-ruh. Tapi tak semua ruh diterima oleh Allah. Ada yang diterima sampai langit pertama, tolak. Ada yang sampai langit kedua, tolak. Walaupun lolos langit yang pertama. Ada sampai langit yang ketiga, tolak. Walaupun lolos pertama dan kedua. Dan begitu seterusnya. Dia bergantung kepada apa yang kita buat selama ini dunia. Ini dar, ini rumah, ini dunia. Adalah kita punya rumah untuk kita menanamkan. Yang akan kita petik nanti di sana. Ar-ruh yang akan mencicipi manisnya nanti di akhirat. Bermula daripada barzah itu. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita berada di rumah Allah. Sementara kita menjadi tetamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon dengan rahmatnya Allah. Dengan rahimnya Allah. Dengan maafnya Allah. Dengan maha pengampunnya Allah. Dengan maha dermawannya Allah. Dengan maha pemurahnya Allah. Dengan maha pemberinya Allah. Dan dengan maha yang tidak pernah menghampakan sesiapa yang mengharap kepadanya. Untuk kita semua diberikan oleh Allah husnul al-khatima. Dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umur yang diberikan oleh Allah. Yang cukup sengkat ini. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan kepada kita. Cara menghargai umur yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara menghargai umur itu adalah. Barakah pada umur. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan umur kita adalah menjadi umur yang barakah. Mudah-mudahan apa yang membawa kita kepada husnul al-khatima. Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa bimbing kita. Untuk melazimkan diri. Akan perbuatan itu. Untuk berada dalam keadaan yang paling baik. Untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana penghujung dan kunci untuk memasuki. Haluan menuju kepada husnul al-khatima. Itu adalah. La ilaha illallah. Moga-moga lidah ini. Yang saat ini mudah nak melafatkan. Moga-moga pada saat nak berpisah ruh ini pun juga. Dibantu untuk dapat melafatkan dengan mudah juga. Memucapkan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Moga-moga hati dan ruh. Yang merupakan tidipan daripada Allah. Dan akan kembali diminta oleh Allah. Moga-moga kita dapat dan mampu menunaikan cara menjaga ruh. Ruh yang telah diamanahkan dan dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Untuk menjaga dibersihkan. Untuk menjaga agar supaya sentiasa bertawabat kepada Allah. Sebagai sebab untuk membersihkan ruh. Daripada noda-noda dan maksiat. Yang mengotori kepada ruh bila mana tidak bertawabat. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala terima tawabat kita. Bersihkan ruh kita daripada kegelapannya. Bersihkan hati kita daripada dosa-dosa yang menggelapkan dan mengeraskan kepada hati. Moga-moga hati kita adalah hati yang bersih berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah akan menjaga lidah orang-orang yang beriman. Untuk dapat mengucap la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Dan menjawab kepada soalan munkar dan nekir. Semoga-moga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang beriman. Yang dibantu oleh Allah untuk mendapatkan at-tethbi. Kemampuan dan kebenaran di dalam menjawab. Akan soalan-soalan yang akan dihadapi oleh sesiapa pun juga ketika bermasuk dalam barzakh. Semoga kita termasuk orang yang mampu menjawab tersebut. Nas'alukallahumma husnil khatimah. Allahum inna nas'alukah husnil al khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Berikan kepada kami husnil khatimah. Kepada ahli keluarga kami. Kepada anak-anak kami. Kepada keturunan kami. Dan kepada sahabat kami. Ya Rabbal Alamin. Engkau yang mengawal ajal kami. Engkau yang membimbing kepada umur kami. Ya Allah. Kami mohon kepadamu agar supaya engkau jadikan penghujung daripada perpisahan kami daripada dunia ini. Adalah dengan kalimat. Dalam keadaan engkau rida kepada kami. Dalam keadaan engkau sambut kami untuk berjumpa dengan engkau. Dan engkau jadikan kami golongan orang-orang yang senang ketika berjumpa dengan engkau. Dan engkau pun juga senang nak berjumpa dengan kami. Itu adalah penghujung dan punca harapan rayuan kami kepadamu, ya Allah. Dan engkau tidak menghampakan sesiapa yang mengharapkan kepadamu. Sementara kami berada di rumahmu. Sementara kami etikah di rumahmu. Sementara kami mencari rizamu. Sementara kami mencari maafmu. Sementara kami menanti pemberianmu. Ya Allah. Berikan kepada kami apa yang kami minta. Lebih daripada apa yang kami minta, ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Sebagaimana engkau jadikan kubur itu bahagian daripada galian pertama, tempat singgan pertama menuju akhirat. Jadikan kubur kami adalah disinari dengan amal perbuatan ibadah kami, ya Allah. Ya lapangkan kubur kami dengan anugerah dan rahmatmu, ya Allah. Jadikan kami selesa dan merasakan kenikmatan yang engkau sediakan kepada orang-orang beriman yang berada di alam barzahnya, ya Allah. Di antara mereka daripada orang-orang yang berada di alam barzah yang sedang berada dalam keadaan adab. Ya Allah kami mohon kepadamu agar supaya engkau angkat adab mereka, ya Rabbal Alamin. Engkau maha pemberi maaf, maafkan kepada mereka, ya Allah. Engkau maha pengampun, engkau mampu mengampunkan kepada mereka, ampunkan mereka, ya Rabbal Alamin. Dan bila mana kami menempati tempat itu, nanti curahkan rahmatmu, maafmu, pengampunanmu, pemberianmu. Agar supaya kami dapat menikmati pemberian yang terbesar, engkau berikan kepada hamba-hambamu yang salih. Engkau jadikan kami dalam golongan orang yang salih. Engkau jadikan kami dalam golongan orang-orang yang salih. Engkau jadikan kami dalam golongan orang-orang yang salih. Di dunia, di barzah dan juga di akhirah. Bersama imam kepada para salihin. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.